Tetapi intinya saya menghormati Dekabudi, saya punya minat baik untuk menjelaskan terkait dengan kemungkinan pelanjangan politik. Tentu itu saya punya kira-kira, meskipun bertanggal 10 Januari 2020, saya bukan lagi yang pedang, saya juga ingin berbicara. Tadi diskusi dengan penitip, penitip berbicara sempatan kepada saya silahkan untuk hadir atau menjadikan. Tetapi saya memilih, memiliki sekolah kemungkinan. Terima kasih. 15 Januari 2020, karena Wahyu Setiawan berstatus sebagai seorang tersangka. Wahyu Setiawan menjadi tersangka karena diduga menerima swab dari ex-calak DPR Nabila Satu Sumsel dari PDIB Harun Masiku. Swap terkait pengupayaan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antarwaktu atau PAW. Padahal sesuai dengan undang-undang pemilu, KPU sudah memutuskan pergantian Nazarudin Gemas sebelum pelantikan anggota DPR terpilih adalah Risky Aprilia. Risky merupakan pemilik suara terbanyak kedua di DAPIL Sumsel 1. Sedangkan Harun Masiku berada di urutan ke-6. Dalam sidang DKPP, Wahyu Setiawan duduk sebagai pihak teradu. Sidang diadiri oleh pimpinan DKPP, Bawaslu dan KPU. Nah, berikut teman-teman 6 pengakuan Wahyu Setiawan di sidang etik DKPP. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Pertama, Wahyu Setiawan mengaku di posisi sulit. Wahyu Setiawan menyebut dalam posisi sulit di kasus pengupayaan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Sebab dia mengenal tiga orang sebagai teman baiknya dari BDIB yang diduga terlibat dalam pengupayaan tersebut. Saya dalam posisi sulit karena orang-orang itu ada Mbak Tio, Agustiani Tio, ada Mas Saipul, ada Mas Doni, itu kawan-kawan saya. Saya sudah jelaskan saya tidak pernah aktif di organisasi itu. Diduga organisasi terkait BDIB. Ucap Wahyu dalam persidangan yang disiarkan live di FB DKPP. Agustiani Tio adalah penghubung antara pemberi swap dengan Wahyu Setiawan. Saipul adalah penghubung calak Harun Masiku dengan Agustiani Tio. Sementara Doni juga penghubung dalam kasus ini. Ketiganya kader BDIB, Tio dan Saipul sudah menjadi tersangka. Kedua, Wahyu Setiawan tidak mengenal Harun Masiku. Wahyu Setiawan mengaku tak mengenal penyuapnya Harun Masiku. Dia mengatakan belum pernah berkomunikasi dengan X, calak BDIB itu. Saya belum pernah berkomunikasi dengan Harun. Kenal Harun juga tidak, tapi saya tahu dia calak. Ujar Wahyu Setiawan. Dia mengaku meminta bantuan Ketua KPU Arief Budiman. Jika mengenal Harun untuk menyampaikan permintaan BDIB soal pergantian Rizki Aprilia dengan Harun tidak bisa dilakukan. Karena gelagatnya tidak enak, saya sampaikan kepada Ketua Arief Budiman. Kalau Ketua bisa komunikasi dengan Harun, tolong disampaikan bahwa permintaan BDIB itu tidak bisa ucapnya. Ketiga, sebut ada tiga X calak BDIB jadi maklar PAW. Maklar, istilah itu diutarakan Wahyu Setiawan dalam sidang kode etik. Dia mengatakan ada tiga maklar terkait PAW Harun Masiku. Ketiganya adalah X calak BDIB yaitu Agustiani Tio, Saipul, dan Doni. Sebab dia menilai mereka ngotot memperjuangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Padahal tidak memenuhi syarat. Yang saya maksud maklar itu tiga orang yang menemui saya. Karena saya menyampaikan isi PAW Harun tidak mungkin. Tapi ada orang-orang yang memperjuangkan dengan berbagai ulah. Itu makna maklar yang saya sampaikan kepada Ketua Arief. Jelas Wahyu Setiawan. Empat, tak pernah memperjuangkan Harun Masiku. Wahyu menegaskan tak pernah memperjuangkan Harun agar menjadi anggota DPR. Sebab Wahyu memiliki sikap seperti enam komisioner KPU lain. Bahwa permintaan BDIB untuk PAW Harun tidak bisa dilaksanakan. Lima, penjelasan Wahyu Setiawan soal mainkan. Salah satu yang diklarifikasi Wahyu Setiawan dalam sidang etik di KPP adalah Pungkapan siap mainkan. KPK menyebut pungkapan itu sebagai respon. Bahwa Wahyu saat diminta utusan BDIB, Agustiani Tio membantu memperjuangkan calak BDIB Harun Masiku menjadi anggota DPR. Dalam komunikasi itu, Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa Mahkamah Agung MA yang diakini BDIB bisa menjadi dasar KPU menjadikan Harun anggota DPR. Faktanya tidak bisa. Pada saat Ibu Tio utusan BDIB komunikasi akan bersurat, saya bilang siap mainkan. Maksud saya surat yang dikirim ke KPU ditindak lanjuti, terang Wahyu Setiawan. Keenam, minta maaf. Wahyu Setiawan enggan bicara lugas soal apakah dia menerima 200 juta dan bakal menerima lagi 400 juta dari BIO. Juga soal apakah suap itu berkaitan permintaan BDIB terkait Harun Masiku. Saya khawatir pernyataan saya dapat mempengaruhi proses hukum di KPK supaya tidak ada salah paham, tutur Wahyu Setiawan. Dia kemudian minta maaf atas kasus yang menjeratnya. Dalam hati paling dalam saya mohon maaf pada penyelenggara pemilu KPU bawaslu atas kasus ini, kata Wahyu Setiawan. Itulah teman-teman berita terbaru hari ini terkait komisioner KPU yang di OTT KPK karena diduga menerima suap ratusan juta rupiah. Silahkan tulis komentar di bawah ini. Kami hanya mengaparkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi silahkan support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hanya dilakukan penyegelan ruangan. Tadi penjidik KPK juga dengan saya. Jadi ada dua tempat yang dilakukan penyegelan. Tempat Pak Wahyu, ruang kerja di kantor. Kemudian rumah Pak Wahyu, kamar rumah Pak Wahyu, dan ruang kerja di rumah. Rumah dinas. Itu juga dilakukan penyegelan. Jadi hanya untuk menjaga, mengamankan, agar tidak terjadi perubahan di tempat itu. Nah mereka juga menyampaikan nanti kalau perkembangan, penyegelan ya. Nah nanti kalau sudah lanjut ke tahap berikutnya, penyidikannya. Kalau memang dibutuhkan dokumen-dokumen, nah baru mereka akan melakukan pengambilan dokumen atau penciptaan dokumen. Terima kasih telah menonton!